Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Bersama saya Waliando Kali ini kita Gendong susan Masukkan ke dalam baju Lihat ini kan kawan Dia anteng disini Kita timang-timang aja dia Jadi kita kayak hamil ya Ini dia sekolahnya Ini kan kawan Dia betah disini Jadi cara gendong Gendong hewan itu mudah ya Tinggal masukkan dari dalam baju Jadi dia kepalanya keluar disini kan Tinggal jalan aja tinggal enak Bawa ya kan Begini ya Trik mengendong hewan kan kawan ya Bisa dicontoh dirumah Lagi dia tertidur ini kan kawan Kita tidak sampai ngepegang lagi Pas saya kayak gini Dia udah enak tidur lah Kayak gini kan kawan ya Kita bawa jalan-jalan pun Keluar pun Dia pasti anteng ya Ini contoh yang baik nih Buat kan kawan yang pengen coba ya Jadi kita kayak hamil Kalau kita masukkan kepalanya bisa juga nih Masuk pala-pala Masuk Masuk pala-pala Masuk kan kawan Kita kayak hamil Dekor lain palanya Mudah sekali kan gimana Pala masuk 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 Pala yang masukkan Kita kayak hamil Hamil duluan Sudah tiga bulan Gara-gara Anan gelap Gelap Gelapan Amil duluan Eh palanya keluar Keluar kan kawan 2, 2, 3 Keluar pala Gara-gara ada perut saya kan kan Gara-gara sendiri tuh Gara-gara sendiri tuh Ada apa di dalam perut saya Kita lihat Oh ada tangan Keluar Ada kepala Wow Ini dia Sudah keluar anaknya Ternyata ini dia di dalam perut Si Susan Oke kawan-kawan Begitu aja tipsnya Untuk kalian yang ingin coba Langsung aja bisa dicobok di rumah ya Ternyata punya hewan Masuk ini ke dalam baju saja Lihat ini Dia aman di dalam baju Dan dia betah Dia masuk lagi kepalanya kan Tuh Dia keluar di sendiri Kepala yang nanti Kalian-kalian kan Tapi saya buat kemana-mana dia tuh Kalian keluarin lagi tuh Nah dianteng kan Tuh Tapi saya buat Jangan-jangan kemana-mana Jangan lupa Jangan lupa Dia pun betah disini Nyaman Ya kan Ke anak kita sendiri Oke Begitu aja tip yang saya kasih hari ini Jangan lupa untuk kalian subscribe Like and comment ya Share Kalau ada semua di ladang Boleh ke saya menumpang mandi Kalau ada mudang panjang Nanti kita Terjumpa lagi Salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you